Selamat malam, saya akan melanjutkan membaca kitab satu raja-raja dan sekarang saya akan membaca satu raja-raja dua mulai ayat yang kelima satu raja-raja dua pesan daud yang terakhir sebelum meninggal ayat yang kelima dan lagi engkau pun mengetahui apa yang dilakukan kepadaku oleh Yuwab, anak Zeruya apa yang dilakukannya kepada kedua panglima Israel yakni Abner bin Ner dan Amasa bin Yater ia membunuh mereka dan menumpahkan darah dalam zaman damai seakan-akan ada perang sehingga sabuk pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah maka bertindaklah dengan bijaksana dan janganlah biarkan yang ubanan itu turut dengan selamat ke dalam dunia orang mati tetapi kepada anak-anak Barsilai orang Giliat itu haruslah kau tunjukkan kemurahan hati biarlah mereka termasuk golongan yang mendapat makanan dari mejamu sebab mereka pun menunjukkan kesetiaannya dengan menyambut aku pada waktu aku melarikan diri dari depan kakakmu Absalom juga masih ada padamu Simai bin Gera orang Bin Yamin dari Bahurim dialah yang mengutuki aku dengan kutub yang kejam pada waktu aku pergi ke Maha Naim tetapi kemudian ia datang menyongsam aku di sungai Yordan dan aku telah bersumpah kepadanya demi Tuhan takkan kubunuh engkau dengan pedang sekarang janganlah bebaskan dia dari hukuman sebab engkau seorang yang bijaksana dan tahu apa yang harus kau lakukan kepadanya untuk membuat yang ubanan itu turun dengan berdarah ke dalam dunia orang mati kemudian Daud mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya dan ia diguburkan di kota Daud dan Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun di Hebron ia memerintah 7 tahun dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun Salomo duduk di atas tahta Daud ayahnya dan kerajaannya sangat kokoh tindakan-tindakan Salomo untuk mengokohkan tahtanya pada suatu hari Adonia anak hakit masuk menghadap Batsheba Ibu Salomo lalu perempuan itu berkata apakah engkau datang dengan maksud damai jawabnya ya damai kemudian katanya ada sesuatu yang hendak kukatakan kepadamu jawab perempuan itu katakanlah lalu katanya engkau sendiri tahu bahwa akulah yang berhak atas kedudukan raja dan bahwa seluruh Israel mengharapkan supaya aku menjadi raja tetapi sebaliknya kedudukan raja jatuh kepada adikku sebab dari Tuhan lah ia mendapatnya dan sekarang satu permintaan saja aku sampaikan kepadamu janganlah tolak permintaanku jawab perempuan itu kepadanya katakanlah maka katanya bicarakanlah kiranya dengan raja Salomo sebab ia tidak akan menolak permintaanmu supaya abisak gadis sunam itu diberikannya kepadaku menjadi istriku jawab Batsheba baik aku akan membicarakan hal itu untuk engkau dengan raja Batsheba masuk menghadap raja Salomo untuk membicarakan hal itu untuk adunia lalu bangkitlah raja mendapatkannya serta tunduk menyembah kepadanya kemudian duduklah ia di atas tahtanya dan ia menyuruh meletakkan kursi untuk bunda raja lalu perempuan itu duduk di sebelah kanannya berkatalah perempuan itu suatu permintaan kecil saja yang kusampaikan kepadamu janganlah tolak permintaan jawab raja kepadanya mintalah ya ibu sebab aku tidak akan menolak permintaanmu kata perempuan itu biarlah abisak gadis sunam itu diberikan kepada kakakmu adunia menjadi istrinya tetapi raja Salomo menjawab ibunya mengapa engkau meminta hanya bisak gadis sunam itu untuk adunia minta juga lah untuknya kedudukan raja bukankah dia saudaraku yang lebih tua dan di pihaknya ada imam abiatar dan loab anak seru ya lalu bersumpahlah raja Salomo demi Tuhan beginilah kiranya Allah menghukum aku bahkan lebih daripada itu jika adunia tidak membayarkan nyawanya dengan permintaan ini oleh sebab itu demi Tuhan yang hidup yang menegakkan aku dan dudukkan aku di atas tahta daud ayahku dan yang membuat bagiku suatu keluarga seperti yang dijanjikannya pada hari ini juga adunia harus dibunuh lalu raja Salomo menyerahkan hal itu kepada binaya bin yuyada orang ini memancung dia sehingga mati dan kepada imam abiatar raja berkata bagilah ke anatot ke tanah milikmu sebab engkau patut dihukum mati tetapi pada hari ini aku tidak akan membunuh engkau oleh karena engkau telah mengangkat tabut Tuhan Allah di depan daud ayahku dan oleh karena engkau telah turut menderita dalam segala sengsara yang diderita ayahku lalu Salomo memecat abiatar dari jabatannya sebagai imam Tuhan dengan demikian Salomo memenuhi firman Tuhan yang telah dikatakannya di silu mengenai keluarga Ali ketika kabar itu sampai kepada Yoab memang Yoab telah memihak kepada Adunia sekalupun ia tidak memihak kepada Absalom maka larilah Yoab ke kemah Tuhan lalu memegang tanduk tanduk misbah kemudian diberitahukanlah kepada Salomo bahwa Yoab sudah lari ke kemah Tuhan dan telah ada di samping misbah lalu Salomo menyuruh Binaya Ben Yoada pergilah pansum dia Binaya masuk ke dalam kemah Tuhan serta berkata kepadanya beginilah kata raja keluarlah jawabnya tidak sebab disinilah aku mau mati lalu Binaya menyampaikan jawab itu kepada raja katanya beginilah kata yoab dan beginilah jawabnya kepadaku kata raja kepadanya perbuatlah seperti yang dikatakannya panconglah dia dan kuburkanlah dia dengan demikian engkau menjauhkan daripadaku dan daripada kaumku noda darah yang ditumpahkan yoab dengan tidak beralasan dan Tuhan akan menanggungkan darahnya kepadanya sendiri karena ia telah membunuh dua orang yang lebih benar dan lebih baik daripadanya ia membunuh mereka dengan pedang dengan tidak diketahui ayahku Daud yakni Abner bin banglima Israel dan Amasa bin Yater banglima Yeidah demikianlah darah mereka akan ditanggungkan kepada yoab dan keturunannya untuk selama lamanya tetapi Daud dan keturunannya dan keluarganya dan tahtanya akan mendapat selamat daripada Tuhan sampai selama lamanya maka berangkatlah Binaya bin Yoyada lalu memancung dan membunuh yoab kemudian dia diguburkan di rumahnya sendiri di padang gurun raja mengangkat Binaya bin Yoyada menggantikan yoab menjadi kepala tentara dan raja mengangkat imam sedok menggantikan abiatar kemudian raja menyuruh memanggil si mai dan berkata kepadanya dirikanlah bagimu sebuah rumah di Jerusalem diamlah disana dan janganlah keluar dari sana kemana manapun sebab ketahuilah sungguh-sungguh bahwa pada waktu engkau keluar dan menyeberangi sungai Kidron pastilah engkau mati dibunuh dan darahmu akan ditanggungkan kepadamu sendiri lalu berkatalah si mai kepada raja baiklah demikian seperti yang tuanku raja katakan demikianlah akan dilakukan hambamu ini lalu si mai diam di Jerusalem beberapa waktu lamanya dan sesudah lewat tiga tahun terjadilah bahwa dua orang hamba si mai lari kepada ahis bin ma'akah raja gad lalu diberitahukan kepada si mai ketahuilah kedua orang hambamu ada di gad maka bergemaslah si mai di pelanainya keledainya dan pergilah ia ke gad kepada ahis untuk mencari hambanya itu lalu si mai pulang dan membawa mereka dari gad ketika diberitahukan kepada salomo bahwa tadinya si mai pergi dari Jerusalem ke gad dan sekarang sudah pulang maka raja menyuruh memanggil si mai dan berkata kepadanya bukankah aku telah menyuruh engkau bersumpah demi Tuhan dan telah memperingatkan engkau begini ketahuilah sungguh-sungguh bahwa pada waktu engkau keluar dan pergi kemana-manapun pastilah engkau mati dibunuh dan engkau telah menjawab baiklah demikian aku akan menta hatinya mengapa engkau tidak menepati sumpah demi Tuhan itu dan juga perintah yang kuperintahkan kepadamu kemudian kata raja kepada si May engkau sendiri tahu dalam hatimu segala kejahatan yang engkau perbuat kepada Daud ayahku maka Tuhan telah menanggungkan kejahatanmu itu kepadamu sendiri tetapi diberkatilah kiranya raja Salomo dan kokohlah tahta Daud dihadapan Tuhan sampai selama-lamanya raja memberi perintah kepada Binaya Bin Yuyada lalu keluarlah Binaya dibancungnya Simai sehingga mati demikianlah kerajaan itu kokoh di tangan Salomo demikian saya telah membaca satu raja-raja sampai dengan satu raja-raja dua dan saya akan melanjutkan membaca satu raja-raja tiga tentang doa Salomo memohon hikmat pada kesempatan yang akan datang sekian terima kasih terima kasih terima kasih